Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya Ahmad Jogokin di channel video yang berusaha menyajikan materi-materi pembelajaran yang berkualitas dan bermanfaat baik pada video kali ini kita akan membahas materi pengolahan citra digital khususnya mengenai content-based image retrieval dengan menggunakan oktak tentunya ini merupakan bagian akhir dari mata kuliah pengolahan citra digital kita akan mengimplementasikan berbagai konsep yang sudah kita pelajari di video-video sebelumnya atau di materi sebelumnya dalam suatu aplikasi content-based image retrieval atau sering dikenal dengan cbir. Apa itu content-based image retrieval? Temu kembali citra. Image retrieval ini merupakan proses untuk mendapatkan sejumlah citra berdasarkan masukan dari satu atau beberapa citra. Jadi intinya seperti halnya query. Query di database atau kita select, maka itu kan menggunakan teks dalam aplikasi cbir itu menggunakan citra. basis pencariannya bagaimana? Berdasarkan fitur-fitur dari atau kesamaan dari citra tersebut. Istilah yang lebih populer dari temukan bagi citra mungkin kita sering lebih mendengar content-based image retrieval atau cbir. Atau IBM menggunakan istilah query by image content. Keduanya kurang lebih sama, yaitu melakukan pencarian citra berdasarkan informasi yang terkandung di dalam citra. Jadi bukan berdasarkan teks, ini informasi yang terkandung di dalam citra. Walaupun dalam prakteknya, misalnya kita mencari dengan keyword teks yang kemudian dihasilkan satu citra yang memang sesuai dengan teks itu, maka itu juga masuk dalam content-based image retrieval juga. Kita mencari misalnya gunung, maka nanti sistem akan menghasilkan gambar-gambar yang berkaitan dengan gunung. Itu juga masuk dalam content-based image retrieval. Baik, secara umum, proses AA dari aplikasi cbir kurang lebih seperti ini. Aplikasi memang berbasis pada pencarian citra. Yang pertama, ada dua bagian, yaitu training dan testing. Bagian yang pertama, di bagian training itu ada beberapa proses. Yang pertama adalah, kita dalam training itu pasti memerlukan yang namanya data set, data set citra. Nah, di sini ya, data set ini bisa jadi banyak. Bisa jadi banyak, dan memang semakin banyak semakin baik. Itu gunanya buat apa? Untuk mentrend, untuk mengajari komputer, sistem, mengenai sesuai dengan tujuan dari cbir itu sendiri. Nah, dari data set citra ini, citra kemudian dilakukan preproses, atau segmentasi. Kita sudah belajar mengenai segmentasi. Intinya apa? Ya, agar citra tadi itu bisa lebih mudah nanti dalam proses selanjutnya. Segmentasi misalnya pada saat kita mau melakukan, katalah pencarian dalam bidang misalnya jenis-jenis ikan. Maka, ya objek ikannya itu kita segmentasi dulu. Jadi, objek yang lain itu dihilangkan. Jadi, hanya ikan saja yang kita ambil. Nah, termasuk juga pemrosesan itu misalnya memformat, ya, citra itu dalam format yang sama, dalam ukuran yang sama. Sehingga nanti proses ekstraksi fitur dan proses selanjutnya akan lebih mudah. Nah, berikutnya adalah ekstraksi fitur. Nah, fitur yang digunakan tergantung dari tujuan. Tujuan mengolah citra itu sendiri, gitu. Contohnya, tujuan CPIR pada saat kita ingin mendeteksi atau melaksan, mencari citra berdasarkan bentuknya, maka mungkin kita bisa pilih fitur-fitur bentuk, ya. Ya, seperti katakanlah, misalnya ada sentroidnya atau ada barimeter, dan sebagainya. Nah, kalau kita ingin mencari berdasarkan polanya, patternnya, kita bisa pakai fitur, fitur tekstur, dan seterusnya, ya. Oke, di ekstraksi fitur, metodenya bisa sangat beragam. Ya, seperti yang sudah pernah kita pelajari di dua video sebelumnya. Baik, berikutnya adalah dari hasil ekstraksi fitur terhadap sejumlah data setiap tadi, itu dilakukan penyimpanan ke dalam basis data fitur. Nah, basis data ini tentunya beraneka ragam, maksudnya tidak harus dibayangkan sebagai mana basis data seperti MySQL, Oracle, dan sebagainya. Tapi, bisa jadi fiturnya tersimpan di dalam text file. Memang dalam pengolahan citra, seringkali malah menyimpannya dalam menu text file. Misalnya, dalam pengolahan titik mat, ya. Kalau di MATLAB atau OKAP, itu standar data setnya, itu disimpan dalam titik mat. Itu bagian training. Berikutnya adalah bagian testing. Prosesnya sama antara training dengan testing. Bedanya adalah citra masukannya itu cuma satu atau beberapa, ya. Umumnya satu. Kalau di sini kan banyak. Nah, citranya antara yang bagian testing dengan yang training, ya, diasumsikan berbeda. Nah, kalau itu sama, ya, dalam proses pengujian, nanti, ya, pasti akan menghasilkan satu hasil yang tepat, gitu ya, ya. Nah, ini citranya berbeda. Proses yang lain itu harus sama. Justru harus sama antara yang pada saat training dengan testing, agar nanti fiturnya juga yang dipakai sama, ya. Karena itu bisa menghasilkan hasil yang memang kurang lebih sama, gitu, ya. Nah, yang berbeda dalam bagian testing itu ada namanya proses perhitungan jarak. Di mana ini mencoba memperbandingkan fitur yang dihasilkan dalam proses testing image query-nya dengan database fiturnya. Nah, di komparasi, gitu, ya, di searching, gitu, ya, di sana. Ya, mana yang paling mirip. Nah, kalau yang paling mirip itu citranya tertentu, maka itu akan ditampilkan. Berdasarkan apa? Berdasarkan perhitungan jarak ini, gitu, ya. Nah, dalam prakteknya perhitungan jarak itu bisa juga diganti dengan satu algoritma klasifikasi tertentu, gitu, ya. Ya, klasifier, ya, istilahnya. Nah, jadi dia melakukan klasifikasi sehingga nanti citra masukannya itu masuk dalam kategori yang mana, gitu, ya. Itu juga bisa digantikan seperti itu. Dan terakhir adalah menampilkan hasilnya. Itu kurang lebih proses umum dari sebuah, tuh, aplikasi CBIH atau content-based image article. Ini kurang lebih penjelasannya, gitu, ya, dari apa yang sudah saya sampaikan tadi kurang lebih sama. Yang misalnya tadi di praprosesinya, ada proses gray scaling, ya, binarisasi, image cropping, resizing, itu sangat mungkin terjadi, gitu, ya. Tujuannya apa? Untuk memudahkan pemrosesan citra, gitu, ya, secara lebih cepat, lebih efisien, lebih efektif, dan sebagainya. Ya, contohnya, ya, misalnya tadi kita, fitur yang kita gunakan adalah terkait dengan bentuk, ya. Maka, ya, tentunya kita tidak perlu menggunakan warna, ya. Kita cukup menggunakan citra binar, misalnya. Kemudian, yang berikutnya segmentasi citra kita pernah bahas itu, ya. Segmentasi citra intinya memisahkan antara objek yang diinginkan dengan yang tidak diinginkan, gitu, ya. Kemudian, yang berikutnya adalah ekstrasi fitur, ya, bisa berubah fitur kontur, bentuk warna, tekstur, dan sebagainya. Yang tentunya itu menjadi peran dari peneliti untuk menentukan fitur yang tepat. Nah, lalu basis data fitur, ya. Basis data tadi disimpan dalam bentuk teks atau dalam bentuk basis data. Kemudian, perhitungan jarang, itu juga bisa macam-macam. Ini yang akan kita bahas setelah ini, ya. Metodenya banyak. Ya, kemudian hasil dari citra itu juga bisa ditampilkan dalam bentuk aplikasi atau GUI, ya. Baik, itu proses umum dari aplikasi CPI, ya. Oke, sekarang kita sedikit bahas mengenai metode perhitungan jarang. Metode perhitungan jarang ini merupakan pendekanan yang umum, ya. Dipakai untuk mewujudkan pencarian citra. Ya, selain tadi, kalau kita menggunakan metode atau berhitungan klasifikasi. Fungsinya untuk menentukan kesamaan atau ketidaksamaan di antara dua faktor fitur. Antara fitur itu, samanya apa, ya. Jadi, kemirimannya bagaimana. Metodenya banyak, ya. Metodenya banyak. Ada Euclidian Distance, ada City Block, ada CBC, ada Minkowski, Kanbera, dan sebagainya. Nah, mungkin teman-teman sering mendengar yang namanya ini, ya. Euclidian Distance, gitu ya. Nah, ini yang memang paling banyak dipakai, gitu ya. Karena ini cross perhitungannya itu simple, yang mudah dipahami, dan di melementasinya juga lebih mudah. Kita lihat, ya. Euclidian Distance itu seperti apa. Nah, Euclidian Distance, prinsipnya adalah kita kuras. Jadi, sisi miring, ya. Nah, disini, ya. Jadi, cara antara dua titik, misalnya V1 dengan V2, misalnya, gitu ya. Nah, maka itu adalah sisi miringnya dari nilai X dari V2 dengan nilai Y, ya. Jadi, terhadap V1, gitu ya, jadi X. Nah, itu kalau misalnya fitur dari titik-titik ini banyak, gitu ya. Nah, maka kita tinggal dicumlahkan. Sehingga nanti rumusnya, dan cara regulasi dari desain adalah akar kuadrat dari jumlah, jumlah, selisih, ya. Fitur yang dihitung, ya. Kemudian dikuatrak. Kemudian yang kedua adalah city block. City block itu ilustrasinya adalah menghitung di bagian, ini ya. Bagian jalurnya. Jadi, bukan sisi miringnya, tapi di sini X dan Y-nya. Tinggal ditambahkan, gitu ya. Ditambahkan. Kemudian yang kalau cabijek itu adalah hanya jarak yang maksimum, ya. Antara X dengan Y, yang lebih besar yang mana, itu yang diambil, gitu ya. Nah, melihat dari sini, terlihat bahwa kalau kita memang berurusan dengan jarak, antara putar jarak real, ya, maka sering digunakan equal and distance, ya. Tapi kalau kita memperhitungkan jalur, ya, path, maka sering digunakan city block. Itu sih aturan umumnya, gitu ya. Tapi tidak ada peneliti atau mungkin perusukan yang pasti menyebutkan bahwa perhitungan jarak tertentu itu lebih baik dibanding yang lain. Ya, pada kasus yang, yang kata-kata generik, gitu ya. Semua bicara kasus yang spesifik. Oke, perhitungan jarak yang lain yang lebih kompleks itu kita bisa pakai dikoski. Ada jarak kanbera, ada jarak baik corruptis, ya. Ada jarak coolback, ya. Ini ada jarak divergen. Ini semua punya karakteristik tersendiri, ya, dalam perhitungan jarak. Itu semua bisa digunakan, gitu ya. Yang baik, yang sederhana maupun yang lebih kompleks, gitu ya. Peneliti bisa melakukan uji coba, ya. Yang mana yang lebih baik. Baik. Untung, ya, kalau di MATLAB sama OKTAB, ya, kita sudah punya fungsi namanya PEDIS 2, ya. Ini adalah PIRWISE DISTANCE antara dua set, ya. Yang bisa disebut sebagai PEDIS 2, gitu ya. Ini bukan versi 2, tapi memang karena jarak di antara dua titik, gitu ya. Di MATLAB dan OKTAB, nama fungsinya sama, gitu ya. Parameter utamanya adalah XY, ya, ini adalah dua set yang diuji, ya, titik-titiknya, gitu ya. Karena develop-nya kalau di OKTAB dengan MATLAB sama, yaitu pakai EQUILITY DISTANCE, ya. Jadi, develop-nya tanpa kita menyebut. Nah, kalau mau menyebut atau menggunakan metode yang lain, square, EQUILITY DIN, C square, cosin, MB, ya, atau mungkin MAHALANOBI, CITY BLOCK, segala macem, ini tinggal diganti dengan di bagian parameter DISTANCE. DISTANCE, ya, ini tidak diganti dengan metode yang digunakan. Contohnya, misalnya ini pakai EQUILITY DISTANCE, karena tidak menyebutkan metodenya. Titik A itu, kata-kata matriks A, gitu, 4, 3, 6, dan B itu 2, 3, 7. Jaraknya bagaimana? Ini mengakili X, Y, X, Y, X, Y1, X, Y2, X, Y3, gitu, dan seterusnya. Nah, ini kita tinggal selisihkan ini, ya. Jadi, EQUILITY DIN DISTANCE, tadi kan jaraknya adalah akar dari selisih ini, 4, min 2, 4, min 2, gitu, hasilnya 2, ya, kemudian dikuadratkan. Ya, ditambah, ya, 3, min 3, 0, ya, 0 kuadrat. Oke, kemudian ditambah, ya, 6, min 7, min 1, 1 kuadrat, ya, 1 kuadrat, ya, kemudian diakar. Hasilnya adalah 4 ditambah 1, ya, 0 kuadrat adalah 0, ya, kemudian diakar, berarti akar dari 5, ya, akar dari 5 adalah ini. Ya, jadi caranya begitu, oke, kemudian contoh yang lain adalah city block, kalau city block itu selisih, ya, selisih dari fitur-fiturnya, ya. Nah, sehingga nanti 4, min 2, itu 2, kemudian 3, min 3, itu 0, dan 0, ya, kemudian 6, min 7, atau 6, min 1, gitu, ya, atau selisih, ini ya, absolut, ya, selisihnya. Nah, jadi 1, ya, sehingga jarak kalau pakai city block adalah 12, 1, jadinya 7, jadi itu contoh-contoh perhitungan, ya. Untuk yang lebih kompleks, bisa teman-teman hitung dengan OTA atau dengan MATLAB. Baik, sekarang kita contoh realnya, ya, contoh realnya, ya, contoh realnya, gitu, ya, suatu kasus aplikasi CBA, ya, 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 saya tampilkan gambar ini kembali, tapi kita akan bicara mengenai kasus. Nah, untuk data setnya, kita akan coba di contoh aplikasi ini menggunakan data set yang sudah ada, teman-teman bisa nanti unduh di repository citra yang sudah saya sediakan, silahkan bisa lihat di deskripsi video. Data setnya, kita gunakan ada data set citra, ubur-ubur, dan juga ikan, gambar-ubur-ubur, dan juga ikan, ya, sebenarnya ada banyak, tapi saya cuplit cuma ada delapan di sini. Kemudian, ukurannya sudah sama, citranya sudah binar, kemudiannya, sehingga nanti dalam perakomosesan atau segmentasi, tidak perlu melakukan banyak, banyak proses, gitu, ya, hanya saja memang dalam program nanti-nya hanya memaksikan bahwa ini adalah citra binar, gitu, ya. Kemudian, ukurannya kan, ukurannya sama, ukurannya citranya sama, maka sudah tidak perlu lagi pemrosesan. Sehingga nanti juga sudah tidak perlu, gitu, ya. Dalam realnya, ini prosesnya, oh, dalam kasus yang lain, ya, yang sebenarnya, mungkin proses di sini ini membutuhkan proses yang cukup panjang, gitu, ya. Nah, memastikan bahwa ukurannya sama, citranya sama, dan sebagainya. Kemudian, tahapan ketiga adalah ekstraksi fitur, ya. Ekstraksi fitur, baik training maupun testing, itu sama. Nah, fitur yang akan kita gunakan adalah moment view. Ya, moment view kita sudah pernah bahas dalam proses ekstraksi fitur bentuk. Oke, yang kita pakai kenapa bentuk? Karena memang, tadi kan gambarnya, citra yang kita mau ekstraksi, yang mau kita query, itu adalah jadi gambar-gambar bentuk dari ikan dengan ubur-ubur, itu kan beda, gitu, ya. Maka kita yang pakainya dalam moment view, gitu, ya. Karena ini kita bicara mengenai bentuk, ya. Salah satunya adalah ini. Bisa pakai yang lain, bisa memonet varian, kemudian bisa pakai kayak moment cernik, gitu, ya. Itu juga bisa dipakai untuk cara mengenai bentuk, gitu, ya. Setelah itu nanti kita simpan dalam basis data, ya. DB fitur, DB mat, ini nanti kita file-nya. Atau file yang lain juga boleh, gitu, ya. Ini disimpan dalam basis data. Kemudian, metode berhitungan jarak yang dipakai kita adalah kita pakai code and distance. Jadi, kita nanti pakai yang gampang aja, code and distance. Terakhir, citra hasilnya, ya, nanti akan ditampilkan dalam bentuk hasil query-nya. Gitu, ancangan dari aplikasi CBI. Berikutnya, rancangan programnya. Ini rancangan programnya. Program utamanya ada dua, yaitu ekstraksi fitur dan juga CBI. Ekstraksi fitur bertugas untuk melakukan training, yaitu mengekstraksi fitur seluruh citra training. Citra training yang dia nanti akan memanggil fungsi atau program moment ke detik M. Dan ini juga menggunakan memanggil norm moment, gitu, kan, ya, detik M. Ini sudah pernah kita bahas di pembahasan mengenai ekstraksi ciri bentuk, gitu, ya. Kemudian, disitu juga kita memanggil fungsi moment spasial dan juga moment pusat. Oke, jadi ini program program ini perlu dijalankan, gitu. Untuk nanti ekstraksi fiturnya bisa berjalan dengan baik. Dia akan menyimpan nanti ke file namanya db-fitur detik-detik M. Kemudian pada saat menjalankan testing-nya, itu kita menggunakan CBI 2.m, gitu, ya. Program ini nanti akan melakukan proses perhitungan jarak dan memperbandingkan antara yang sudah tersimpan di database dengan citra atau fitur dari citra testing. Oke, lalu program itu bisa teman-teman untuk disini, ya. Cari aja file-file ini, dan itu bisa dilakukan uji coba-coba, gitu, ya, di komputer masing-masing. Baik, berikutnya kita langsung uji coba di Octave saja, ya. Oke, baik, ini adalah Octave, ya. Saya sudah sediakan, saya siapkan, ininya, program yang tadi, kita, ini ada CBI 2, ya, kemudian ini adalah ekstraksi fitur. Dalam ekstraksi fitur, itu dicoba, disini, parameternya ada 2, pad-nya, di mana folder, di mana data training, ya. Lalu, out-fitur ini adalah nama file penyimpanan, nama file database-nya. Kemudian, disini program melakukan pembacaan, pembacaan di folder itu ada seluruh file png, kebetulan data set-nya adalah png, itu dibaca, kemudian disimpan disini, ya, variabelnya. Ditangkap nama, nama file-nya, lalu kemudian nama file itu dimasukkan ke variable image, ya, ini kayak berupa cell, ya, disebutnya cell atau are, lah, gitu, ya. Kemudian, disini, setiap image itu nanti di ekstraksi, ya, melakukan ekstraksi fitur tadi, gitu, ya. Kemudian, jangan lupa disini dilakukan preposition dengan mengubah ke dalam bentuk black white. Kalau kita panggil moment who, ya, ini adalah untuk mengkstraksi nilai-nilai moment who itu sendiri, lalu disimpan di dalam suatu struct, ya, z.moment, kemudian namanya juga disimpan biar ini fitur punya siapa, itu ketahuan, ya, kemudian disimpan, terakhir disimpan dalam satu file namanya sesuai dengan parameternya, ya. Dengan nama, ya, dengan nama, itunya dalam fitur, ya. Oke, kemudian di bagian CBI-R-nya sendiri, proses testing, kita tinggal load itu db-futurnya, load, kemudian lakukan ekstraksi juga dari data testing, perkasnya, perkas yang dijadu parameter, kemudian nanti diperbandingkan. Diperbandingkan. Di mana perbandingannya disini? Dan jarak sama dengan PID-2. Diperbandingkan dengan apa? Dengan seluruh fitur. Ini kan diputar terus atau diulang, ya, dari fitur yang pertama hingga terakhir. Setelah ketemu jarak antara data testing dengan data yang tersempat di fitur, ya, atau di database, maka dilakukan proses pengurutan. Jadi, mengurutkan dari data yang paling mirip, ya, ini proses pengurutannya, ya, ini pakai pengurutan biasa, ya, yang memperbandingkan nilai-nilai dari masing-masingnya. Kemudian, setelah pengurutan, kita tampilkan, menampilkan ke plot, ya, jadi hasilnya. Jadi hasilnya itu ditampilkan dengan urut berdasarkan pengetah ke kemudian. Baik, kita akan coba, ya. Pertama kita coba ekstraksi fitur. Ekstraksi fitur. Nah, kebetulan saya sudah menyiapkan data training-nya itu ada di folder image training. Jadi, kalau teman-teman nanti mau ngunduk image untuk data training ini, gitu, silakan bisa direpositori secara, kemudian dipilih beberapa file gambar terkait dengan ikan dan kubi, gitu, kan, ya. Sisakan beberapa gambar untuk testing, ya, jadi jangan semuanya diambil sebagai data training. Masukkan dalam folder, kemudian nanti pada saat ekstraksi fitur, kita sebutkan di situ, ya. Misalnya saya simpan di image, slash train. Kemudian saya mau nyimpan di dalam tp fitur, ya, titik mark. Oke, kita enter. Proses ekstraksi fitur ini tergantung dari jenis fitur yang digunakan. Kadang kalau misalnya ekstraksi fiturnya banyak, ya, makanya ini prosesnya bisa jadi lama. Ini saya carikan momenku itu yang cukup cepat, gitu, kan, ya, prosesnya. Ya, dalam prakteknya nanti bisa menggunakan fitur-fitur yang lain yang kadang lama, gitu, ya. Nah, tergantung dari jumlah data train juga, gitu, kan, ya. Saya pernah mengekstraksi ribuan frame dari satu video, gitu, ya, itu memakan waktu semalaman, gitu, ya. Saya tidak tidur saja, gitu, ya, paginya baru selesai, gitu, ya. Masalah, gitu, ya, karena itu prosesnya memang seperti itu, gitu, ya, proses training memang lama, gitu, ya. Nah, nanti pada testing, nggak perlu lagi dilakukan trend, gitu, ya, cukup melihat dari database saja, gitu, ya, gitu, ya. Baik, ini sudah lima, gitu, ya, kita tunggu masih ada empat lagi yang belum terextraksi. Nah, proses ekstraksi ini sendiri, gitu, gitu, kan, ya. Nah, itu nanti ukuran sitra juga pengaruh, gitu, ya, jadi pada saat kita menggunakan ukuran sitra yang besar, ya, maka nanti ekstraksi fiturnya juga pasti akan lebih, lebih, lebih lama. Maka, tahapan segmentasi itu sangat penting sekali di sini, ya, agar nanti lebih menghemat komputasi pada saat proses ekstraksi fitur itu sendiri. Baik, ini sudah selesai, harusnya kita akhir lagi menyimpan ke dalam dbf2 detik mat. Oke, sudah selesai. Di sini nanti di bagian folder, kerjanya akan ada file namanya dbf2 detik mat. Kemudian saya load, misalnya, load ke dbf2 detik mat. Apakah sudah ada atau belum? Oh, sudah ada, ya. Sudah ada di sini namanya fiturnya. Nah, nama, nama ini, ya, struct, ya. Nah, itu ada 1x8 struct, ada contents, field-nya adalah moment sama nama. Nah, ya, ini isinya nih, ada 8 citra yang biasa. Ya, kalau misalnya di dalam folder ini ada 10, nanti di sini akan ada 1x10. Terus. Oke, berikutnya adalah kita coba yang cbf2. Cbf2, kemudian parameternya adalah seta mau coba perkasnya. Ini di dalam data trend tadi enggak ada ikan rumah. Kita coba apakah dia berhasil memungkinkan yang paling mirip yang mana dari ikan rumah. Kita lihat hasilnya. Oke, kita tentu beberapa saat. Karena dia mencoba melakukan perbandingan jarak dengan seluruh citra. Oke, kita ketemu. Kemudian akan ditampilkan. Oke, kita tunggu. Oke, sudah ketemu ya. Dan ini ditampilkan ada 9 citra. Citra query-nya ini adalah ikan 5 tadi. Ya, ada ikan yang lagi terbuka mulutnya. Kemudian dia patah ternyata paling mirip dengan citra yang gambarnya ini. Ya, ini paling mirip. Kita lihat secara biasa memang dia mirip walaupun dia mirip. Ini juga sama. Ini horizontal tapi mulutnya tidak terbuka tapi dia mirip. Paling mirip. Kemiripannya adalah 0,000. Ini juga sama. Ada di posisi bawah. Tetap mirip. Kemudian ini lebih kecil. Dia kemiripannya juga tetap tinggi. 0,0001. Walaupun tidak setinggi yang pertama tadi. Nah, dengan si kupi ini, ya, ubur-ubur ini berbeda sekali, ya. Jauh sekali atau merupanya 0,03. Kalau yang lain 0,0006. Yang lainnya 0,03. Dengan kupi yang lain juga sama. Jadi, kita bisa terlihat di sana bahwa memang citra query ini paling miripnya adalah dengan ikan ini semua, ya. Karena secara visual juga mirip. Kita coba query yang lain, ya. Kita coba query yang lain, misalnya. Sekarang ubur-uburnya. Ubur-uburnya kita coba pakai kubi lima. Oke, kita tunggu hasilnya. Oke, sudah muncul. Masih nge-loading gambarnya. Oke, sudah selesai. Nah, terlihat di sana bahwa citra yang paling mirip itu ada query-nya. Query-nya itu kubi yang mirip. Ternyata ini, ya. Karena secara bentuk, ya. Ini juga mirip, ya. Secara bentuk, ukuran juga mirip. Ya, dengan ini juga sama. Dengan kubi yang lain juga sama. Nilainya terlihat di sana 0,000 sekian, ya. Nah, dengan ikan, itu besar, ya. Kemiripannya itu besar. Jadi, semakin mendekati 0, maka kemiripannya semakin baik. Dan itu menjadi hasilnya, ya. Sedangkan dengan ikan ini tidak mirip sama sekali. Sehingga, misalnya adalah 0,03 sekian. Oke, itu gambarannya bagaimana kita membuat aplikasi CBI-R Atau content-based image. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.